Halo teman-teman beggars hebat di video kali ini saya akan membuat sebuah kue yang berbau Itali ada mozzarella ada oregano tapi gampang sekali bikinnya tanpa mixer yuk simak videonya sampai selesai jangan diskip supaya tidak terjadi kegagalan dalam proses pembuatannya yuk bahan-bahan yang diperlukan untuk resep kita kali ini yang pertama 200 gram tepung serbaguna 50 gram gandum 1 putir telur setengah sendok teh garam 3 sendok makan minyak sayur dan air secukupnya langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah tepung protein sedang dicampur dengan gandum masukkan telur garam minyak kemudian tambahkan air ini saya sediakan sekitar 200 cc dulu ya kita ini mau membuat kulit tapi jenisnya yang ada seratnya ya dengan menggunakan gandum jadi teman-teman kalau suka makan oat yang lagi diet low kalori ini cocok nih bisa buat camilan nah sampai seperti ini ya saya akan basah semua nah ini kita stop tepungnya dan kita uleni sebentar pastikan tangan bersih kita uleni sebentar ya teman-teman ini tadi air sekitar 150 cc masuk ya tapi jika teman-teman menggunakan gandum yang lebih kering mungkin bisa masuk lebih banyak airnya ini lebih kurang 5 menit ya setelah kita uleni rata sekitar 5 menit kita diamkan 15 menit ya sambil menunggu waktu kita bisa mengerjakan dagingnya untuk bahan isian kita menyiapkan 150 gram daging sapi yang sudah dicincang 4 sendok makan pasta tomat 4 sendok makan minyak sayur setengah buah bawang bombay 1 sendok makan oregano gula 3 sendok makan garam setengah sendok teh merica secukupnya 1 oz mozzarella parut dan 2 buah bawang putih di cincang kasar nyalakan kompornya panaskan minyak sayur panaskan minyak sayur tunggu panas ya buah bawang putih sampai panas dan layu ya kemudian setelah keluar wanginya masukkan dagingnya sudah kita cincang sebelumnya beserta dengan semua bumbu-bumbunya sekarang tomat pasta ini kecilkan api supaya tanak oke teman-teman setelah semua matang atau setengah matang juga gak apa-apa ya karena ini nanti juga kita olah lagi ya nah ini tidak cukup ya kita matikan kita sisihkan masukkan mericanya aduk rata oke kita bagi menjadi dua adonannya ya teman-teman nah siapkan silikon matras yang dilumuri dengan tepung oke pertama adonan kita bulatkan terlebih dahulu kemudian kita pipihkan ya oke ini gunakan terlebih dahulu nah masinat kita dipihkan sesuaikan dengan tempat yang teman-teman gunakan saya kali ini saya kali ini menggunakan pinggan kaca berukuran 25 cm nah ini ya bentuk pinggan nya kita akan tata di sini nanti sepung kemudian kita balik supaya tidak layaknya oke sudah pipih lebih kurang 25 cm 25 cm ya nanti kita bikin dua lembar seperti ini karena adonannya kita bagi dua tadi ya oke dari dua adonan tepung yang sudah kita siapkan kita masukkan di pinggan ya oke beri adonan daging setengah dari yang kita kerjakan tadi oke kita letakkan oke kemudian kita tutup dengan kulit yang kedua oke isikan lagi adonan daging yang singka setengah adonan ya Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang siap di oven yang pertama sebelum nanti kita siram saus ya. Oke teman-teman, kita sudah memanaskan oven tadi dengan suhu 160 derajat. Nah, kita masukkan. Ini nanti kita oven 20 menit ya. Untuk bahan-bahan topping sausnya, kita siapkan 250 cc air. 100 cc susu cair UHT 50 gram tepung serbaguna 50 gram butter 3 butir telur utuh dan keju parut sedar disesuaikan dengan kebutuhan. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah tepung serbaguna kita campur dengan sedikit setengah bagian susu UHT ya. Oke, setelah itu kita campur, aduk jadi satu semua bahan di dalam wajan. adonan tepung serbagu, adonan tepung, susu UHT, air, dan butter. Nah, ini setelah rata nanti kita masak sampai mengental ya teman-teman. Silahkan api. Nah, kita masak adonan ini sampai mengental. Sudah mendidih, kita matikan ya teman-teman. Oke, kita pindah di wadah untuk... Oke, kita dinginkan sebentar ya teman-teman. Sampai hangat. Masukkan telur satu persatu ya. Ini adonan sudah hangat. Ini tadi kita baru saja memasukkan keju sedar ya. Belum tertangkap kamera tadi teman-teman. Keju-keju dimasukkan. Nah, ini keju mozzarella juga masuk. Untuk mempermudah nanti masuk ke dalam adonannya ya. Oke, setelah tercampur rata kejunya, kita sisihkan dulu ya. Kita angkat yang dari oven tadi. Oke, kita keluarkan dari oven ya. Oke, kita potong-potong dulu ya teman-teman. Untuk mempermudah nanti supaya saat saus masuk tidak perlu memotong lagi ya. Kita potong seperti bentuk pizza. Jadi delapan ya. Setelah terpotong-potong. Menjadi delapan bagian. Kita tuang sausnya. Katakan. Masukkan oregano bubuknya. Nah, kita oven lagi ya. Oke, teman-teman. Kita oven dengan suhu agak tinggi ya. 180 derajat. Sampai atasnya menguning. Kita oven lebih kurang 20 menit. Kita detekkan pinggan dengan api paling atas ya. Supaya warnanya cantik. Nah, ini kita naikkan suhunya agak tinggi. Sekitar 220 derajat. Sampai dia kecoklatan ya. Oke, ini kue kita sudah matang ya. Ini lebih dari 5 menit tadi di atas kalau oven saya. Pokoknya warnanya atasnya harus seperti ini. Cantik sekali. Nah, ini dia hasil resep kita. Oat pizza pan. Terasa gurih. Bau butter. Wangi oregano. Lumernya saus. Berpadu. Enak sekali saat dimakan hangat. Yuk, kita coba potong ya. Bagaimana isi dalamnya. Oke. Tadi kita sudah potong. Tinggal diangkat saja. Nah, ini teman-teman penampakannya. Nah, demikianlah video kita kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya yang on untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.